Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, RRIND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah RRIND, edisi pagi ini Rabu 7 Juni 2023. Sari Berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya dan bersinergi menangani permasalahan stunting. PDAM Tirta Kelimutu mengeluhkan tentang air keruh di musim kemarau. Selain dua berita utama ini, kami hadirkan juga berita-berita lainnya, selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah Pagi ini, bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Seperti yang dilaporkan, Feranda Garus. Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rutla Skodat pada saat membawakan materi dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan, di mana harus ada komitmen dari visi kepemimpinan, mulai dari Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota, hingga Pemerintah Desa. Menurutnya, pemerintah provinsi patut memberikan apresiasi dan penghargaan bagi kabupaten yang telah bekerja keras melalui kerja-kerja nyata, serta berbagai inovasi yang telah dibuat oleh masing-masing kabupaten. Saya berharap begitu, kalau kita semua pemerintah keras, ada kenaingan penipatan dari 98,5 jadi 98,8, berarti orang-orang kita semua sudah hampir semua di tingkat. Sehingga intervensi sudah makin mengatuh, ada kenaingan penipatan, tetapi masih tercatat 67,538. Kalau kenaingan peningkat, maka 15,7 kurang di tiga puluh tiga, kita masih di posisi 12,4. Kalau kita hasil menurutkan kawasan kumisnya, berarti 11,4. Berdasarkan data EPPGBM atau Sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi berbasis masyarakat yang memuat data hasil pengukuran dan pelaporan gizi yang di-entry setiap bulan oleh pengelola gizi di tiap-tiap puskesmas menunjukkan adanya peningkatan angka timbangan bagi anak di Nusa Tenggara Timur. Lanjutnya, hasil operasi bulan Agustus 2022 hingga Februari 2023 menunjukkan, hampir semua kabupaten di Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan bahkan beberapa kabupaten, yakni Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten END, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagikeo, dan Kabupaten Sumbat Tengah berhasil menurunkan angka stunting mencapai satu dijit. Pada kesempatan itu juga dirinya memberikan penekanan pentingnya pencegahan stunting sejak dini sebagai langkah pasti untuk mempersiapkan Indonesia emas pada tahun 2045 mendatang. RRI ND, Feranda Jarus melaporkan. Beralih ke berita lainnya, PDAM Tirta Kelimutu ND dua hari terakhir ini mengalami kendala adanya air keruh dan juga hitam yang sangat mengganggu proses produksi air minum bersih bagi masyarakat pelanggan di kota ND. Laporan sungkapnya disampaikan Rufinus Wula. PDAM Tirta Kelimutu ND dua hari terakhir mengalami kendala tentang adanya air keruh dan hitam. Hal ini sangat mengganggu proses produksi air minum bersih bagi masyarakat pelanggan. Demikian disampaikan Direktur PDAM Tirta Kelimutu ND Yustinus Sani SE kepada RRI Selasa 6 Juni 2023 di ND. Yustinus mengatakan kondisi air keruh diyakini bukan akibat dari banjir. Jikalau banjir biasanya volume air bertambah tetapi ini volumenya tetap, kemudian airnya keruh. Hal ini mengganggu proses produksi. Yustinus mengatakan sangat disayangkan dan ini ada ula oknum atau segelintir orang yang mempunyai kepentingan bisnis atau apapun yang membuat pencamaran lingkungan. Karena air Kaligolwona merupakan sumber air baku untuk pelanggan PDAM dalam wilayah kota ND. Memang kami dari PDAM mengalami sedikit kendala tentang adanya air yang keruh dan hitam. Dan saya meyakinkan bahwa itu bukan akibat dari banjir. Karena kalau banjir itu biasanya volume-nya bertambah. Tapi ini volume-nya tetap, tapi airnya keruh. Airnya menghitam. Memang mengganggu untuk proses produksi. Tapi sangat kami sayangkan ini ada ula oknum atau segelintir orang yang punya kepentingan bisnis atau apa yang membuat pencemaran lingkungan. Ini sumber air baku untuk pelanggan PDAM dalam kota. Terus saya pikir di sekitar itu juga lingkungan pasti dirusakin dengan akibat seperti ini. Ini perlu dievaluasi atau saya malah menyarankan dari pihak aman harus dibantu untuk maulah pengawasan atau penyelidikan. Terkait keruhnya air, sumber air baku untuk diproduksi. Yustinus menyarankan pihak keamanan perlu bantu melakukan pengawasan atau penyelidikan apa penyebab sehingga bisa terjadi. Jika ditemukan, mereka harus bertanggung jawab karena ini melakukan pencemaran lingkungan yang besar. Yustinus menyayangkan kenapa air kali yang begitu luas dan besar bisa terjadi keruh dan hitam. Pasti sudah terjadi kerusakan lingkungan sekitar yang menyebabkan air keruh. Lanjut Yustinus, mengenai air keruh dan hitam, pihaknya akan telusuri titik sumber terjadinya air keruh. Selain itu, pihaknya juga sudah menyambar luaskan melalui grup termasuk masyarakat umum yang peduli dengan kebutuhan air bersih untuk membantu PDAM mengadvokasi kalau ada pihak-pihak yang nakal, pihak-pihak yang menjalankan hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau usaha pribadi tetapi tidak mempertimbangkan kebutuhan banyak orang. Hal inilah yang sangat disesalkan, tegas Yustinus. RRI Enderfinus pula melaporkan. Sedara, puluhan hektare-areal pertanian padi di Desa Watu Kapu, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, terancam gagal panen karena kekurangan pasokan air akibat kemarau. Sengkapnya dilaporkan Firi Soho. Puluhan hektare sawah tak ada hujan milik petani di Desa Watu Kapu, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, terancam gagal panen karena kekurangan pasokan air akibat kemarau yang sudah berlangsung sejak sebulan sehingga membuat para petani khawatir akan mengalami kerugian materi yang cukup besar. Puluhan hektare sawah yang mengalami kekeringan di antaranya 20 hektare terletak di Dusun Wairea dan Waipobu, sedangkan 50 hektare lainnya yang terdapat di Dusun Malaguru sama sekali tidak dapat dipanen akibat ketiadaan air. Terancamnya gagal panen kali ini akibat ketiadaan hujan dan waduk sebagai serana penampungan air untuk pengairan lahan pertanian. Walaupun Desa Watu Kapu memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian, namun sama sekali belum dimanfaatkan. Konstantinosolo warga Desa Watu Kapu yang bekerja sebagai petani mengungkapkan bahwa para petani sudah pasrah dengan kondisi ini dan sangat berharap perhatian pemerintah untuk segera menemukan solusi yang tepat sehingga para petani tidak mengalami kerugian materi karena tidak akan dapat untung dari hasil menanamnya dan lebih khususnya pembiayaan kebutuhan hidup sehari-hari terlebih kebutuhan pembiayaan anak sekolah. Keadaan kami tahun ini dengan adanya gagal panen itu faktor yang pertama adalah kekurangan debit air. Makanya untuk ke depan mengantisipasi petani kami di sini supaya jangan mengalami seperti tahun ini gagal panen. Maka kami minta bantuan kepada pemerintah supaya bisa membangun wadu untuk bisa menjadikan tempat penampungan air dan membangun wadu di mana-mana jaringan air yang masuk ke lahan sawah petani sehingga itu untuk bisa mengantisipasi dan bisa mengatasi persoalan masalah kekeringan seperti tahun ini yang kami masyarakat petani mengalami kekeringan gagal panen. Menurut masyarakat Desa Watu Kapu, musim kemarau tahun ini lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya karena menyebabkan tanah sawah retak-retak, bahkan tanaman padi yang sudah berusia 2 bulan tidak tumbuh sesuai harapan. Masyarakat Desa Watu Kapu yang sebagian besar berprofesi sebagai petani kini mengalami kesulitan ekonomi untuk bisa bertahan hidup dan berharap bantuan pemerintah secepatnya terrealisasi dengan pembangunan wadu dan bantuan lainnya bagi kebutuhan hidup sehari-hari dan pembiayaan anak sekolah. RRND Feri Soho melaporkan. Bupati Manggarai Timur Agas Andreas diundang menjadi salah satu pembicara utama pada 9th Algoa and 4th Goat Summit, 6th Organic Asia Congress di mana ini merupakan pertemuan tahunan yang dilaksanakan oleh International Federation of Organic Agriculture Movement yang adalah Federasi Internasional untuk Pertanian Organic dan Algoa atau Asian Local Government for Organic Agriculture organisasi yang menjadi wadah untuk pemerintah daerah dari seluruh Asia yang mengembangkan pertanian organik. Bupati Agas Andreas diundang menjadi sebagai tamu VIP karena memiliki komitmen untuk mengembangkan pertanian organik di wilayah Manggarai Timur dan mewakili delegasi Indonesia pada forum ini untuk berbagi pengalaman terkait perkembangan pertanian organik di Manggarai Timur. Dalam presentasinya yang dilaksanakan di Kausawagan, Lanao del Forte, Filipina, di hadapan 400 delegasi internasional dari seluruh Asia dan lebih dari 800 partisipan lokal yang bergerak di pertanian organik, Bupati Agas memaparkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemda Manggarai Timur terkait persiapan organik. Di antaranya adalah sertifikasi sorghum organik dan menetapkan peraturan daerah terkait sorghum sebagai salah satu alternatif makanan untuk ketahanan pangan. Disampaikan juga terkait pengembangan padi organik dan kerjasama yang telah dilaksanakan dengan berbagai pihak seperti LSM, Yayasan Kehati, Yayasan Ayo Indonesia, pihak gereja, dan berbagai stakeholder lainnya. Untuk informasi selengkapnya nanti juga dapat Anda simak dalam sesi wawancara di Florata pagi ini. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ending. Kita beralih ke berita dari Kabupaten Sika. Dinas Pertanian Kabupaten Sika mencatat kasus gigitan anjing pada manusia di Kabupaten Sika mencapai 31 kasus gigitan. Laporan selengkapnya disampaikan si Imam. Kadis Pertanian Kabupaten Sika Yohanis Emil Satriawan kepada RRI selasa 6 Juni 2023 mengatakan data dari Januari sampai dengan tanggal 2 Juni kemarin untuk di Kabupaten Sika sudah terjadi 31 kasus gigitan. Di mana dari jumlah tersebut 23 dinyatakan positif dan 8 negatif. Dijelaskan, 23 yang dinyatakan positif ini rata-rata menyebar hampir di semua kecamatan. Namun dari hasil pemeriksaan Balai Besar, VTR, BBB, VED, dan Pasar 2 Juni kemarin, paling dominan itu di kecamatan Alok Timur, Desa Lapulima, dan kecamatan Nita di Desa Lusitada. Diakuinya, untuk kasus gigitan anjing di tahun 2023 ini memang cukup tinggi, mengakibatkan satu orang yang terkena gigitan dinyatakan meninggal dunia. Ia melanjutkan, dihimbau kepada masyarakat ketika ada kasus gigitan, segera melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K dengan mencuci di air bersih yang mengalir menggunakan sabun selama kurang lebih 15 menit. Sesudah itu, segera bawa ke puskesmas rujukan. Kemudian anjingnya itu diupayakan supaya bisa didapatkan sampelnya untuk dilaporkan ke Dinas Pertanian dalam hal ini di bidang kesehatan hewan untuk penanganan selanjutnya. Informasi selanjutnya dari Kabupaten Lembata. Kepolisian Resort Lembata menggelar Lomba Spot Wisata Antar Desa dalam rangka mendorong pengembangan pariwisata di Kabupaten Lembata. Laporan disampaikan, Lady Badin. Lomba Spot Wisata Antar Desa ini digelar untuk memeriakan Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 ini yang melibatkan 144 desa sekabupaten Lembata dengan memperebutkan piala ke Polres Lembata dan sejumlah hadiah menarik lainnya. Wakil Polres Lembata Kompol Johanis Christian Tanau kepada RRI mengungkapkan bahwa saat ini sedang berlangsung tahap pendaftaran peserta dan pada tanggal 30 Juni mendatang akan dilaksanakan lomba tersebut. Dirinya mengungkapkan bahwa setiap desa yang akan menjadi peserta akan mengutus orang mudanya untuk terlibat aktif dalam Lomba Pengembangan Desain Wisata yang berbasis ekowisata ini. Lomba Pengembangan Desa ini akan menggelar lomba spot-spot wisata yang ada di wilayah Pengembangan Desa yang itu kurang lebih ada 144 desa dan 7 kelurahan. Sehingga ini kita laksanakan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara yang akan jatuh nanti pada tanggal 1 Juni 2023. Waka Polres Lembata juga mengungkapkan bahwa nantinya dalam Lomba Spot Wisata ini akan memasang papan promosi dan sosialisasi undang-undang dan KUHP sebagai bagian dari informasi bagi masyarakat umum untuk tertib permasyarakat. Konsepnya, jadi nanti mereka itu masing-masing desa atau kelurahan itu mereka memenuhi spot wisata yang mereka bisa letak, misalnya angkat. Nanti di situ diharapkan genera yang nanti sudah terkata itu bisa bermanfaat. Jadi bukan hanya untuk hari ini saja, tapi itu dianggap saja. Terus juga di tempat-tempat tersebut, terutama tempat-tempat muda bisa membangunkan kejahatan ini. Terus kemudian mereka juga nanti di tempat-tempat tersebut ini kita akan pasang semacam kayak hidroan, tembuan kaktimas, berikut juga dengan pasal-pasal. Pasal-pasal yang kita pasang di tempat-tempat tersebut, sehingga masyarakat sudah kalau mau berbuat hal-hal negatif, mereka bisa lihat ini ada tembuan-hidroan atau ada pasal-pasal yang mengatur tentang larangan tersebut. Dirinya juga berharap kegiatan tersebut mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Lembata dan nantinya menjadi upaya masif mempromosikan spot wisata di Lembata serta mendukung pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. RRI ND Lady Badin melaporkan. Saudara informasi ini sekaligus mengakhiri warta berita daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Dan selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata Pagi ini. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita, produksi RRI ND. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.